Intro Hampir 3 tahun sekolah dasar Cisabuk yang terletak di desa Santosa, Kecamatan Kartasari, Kabupaten Bandung sudah tidak mempunyai siswa. Sekolah dasar tersebut sudah kosong sejak tahun 2016 silam akibat tidak adanya minat warga untuk menyekelahkan anaknya ke SD Cisabuk. Kini halaman sekolah dasar tersebut ditanami kubis oleh warga setempat. Kondisi ruang kelas dan perpustakaan pun terlihat sudah rusak dan terbengkalai akibat tidak adanya perawatan. Mantan guru SD Cisabuk Asep Nanang mengatakan sekolah dasar tersebut sudah dipindahkan ke SD Santosa yang berada di samping SD Cisabuk sejak tahun 2016 silam. Kiraan sekitar tahun 2016 terakhir. Itu kenapa mungkin Pak dikosongkan sepertinya? Berdasarkan data yang ada jumlah siswa kurang dari 100 kemudian ada kebijakan pemerintah bahwa sekolah yang kurang dari 100 kemudian dekat dengan komplek yang lain, sekolah yang lain maka itu kan disatukan. Kebetulan di sini sekolahnya kurang kalau waktu itu kurang dari 100 disatukan dimerja dengan SD Santosa. Rencananya sekolah dasar Cisabuk akan dibangun sekolah menengah kejuruan namun rencana tersebut terhambat di tingkat kabupaten dikarenakan SMK sudah wewenang dari Provinsi Jawa Barat. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!